Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudara-saudara semua atas waktunya untuk melanjutkan perkulian kita hari ini yaitu tentang perubahan sosial dan pembangunan Saudara-saudara, minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang teori modernisasi dimana teori modernisasi lahir dalam bentuknya ini paling tidak ini sebagai produk dari sejarah tiga peristiwa penting di dunia setelah perang dunia kedua yang pertama yaitu munculnya Amerika Serikat ini sebagai kekuatan dominan dunia sekalipun kalau kita lihat negara-negara barat lainnya seperti Inggris, Perancis, dan Jerman ini semakin melemah setelah perang dunia kedua justru Amerika ini menjadi pemimpin dunia sejak pelaksanaan daripada Marshall Plan yang diperlukan untuk membangun kembali Eropa Barat akibat daripada perang dunia kedua yaitu pada tahun 1950-an ini secara praktis Amerika mengambil perang sebagai pengendali daripada percaturan dunia yang kedua pada saat hampir bersamaan terjadi perluasan gerakan komunis sedunia yaitu Uni Soviet ini mampu memperluas pengaruh politiknya tidak saja sampai di Eropa Timur tapi juga sampai di Asia antara lain yaitu di Cina, di Korea nah ini secara tidak langsung mendorong Amerika ini untuk berusaha memperluas pengaruh politiknya pada belahan dunia lain yaitu selain Eropa Barat sebagai salah satu upaya pembendungan penyebaran ideologi yang ketiga saudara-saudara jadi lahirnya negara-negara Merdeka Baru di Asia, Afrika maupun Amerika Latin yang sebelumnya ini merupakan daerah jajan negara-negara Eropa nah negara-negara baru ini secara serempak mencari model-model pembangunan yang tidak digunakan sebagai contoh untuk membangun ekonominya dalam rangka usaha untuk mempercepat daripada pencapaian kemerdekaan politiknya dalam situasi seperti ini maka wajar jika elit politik Amerika Serikat ini kan memberikan dorongan dan fasilitas kepada ilmuwan-ilmuwan sosial itu untuk mempelajari daripada permasalahan daripada dunia ketiga kita juga sudah bahas tentang teori evolusi dan teori modernisasi yang banyak mempengaruhi daripada teori modernisasi jadi teori evolusi dan teori fungsionalisme ini pemikiran-pemikiran teori ini yang mempengaruhi kemarin kita juga sudah bahas bagaimana teori evolusi bagaimana teori fungsionalis teori evolusi kita sudah bahas teori fungsionalis kita juga sudah bahas pemikiran-pemikiran dari talk of person dan lain sebagainya hari ini kita akan membahas tentang asumsi teoritis daripada teori modernisasi jadi di set ke-11 saudara-saudara jadi seperti yang sudah diureikan dalam pembahasan sebelumnya saudara-saudara bahwa teori modernisasi terlihat sebagai usaha berbagai disiplin untuk menguji daripada prospek pembangunan negara dunia ketiga dimana setiap disiplin dan pendekatannya yang secara khusus ini memberikan sumbangan yang khas untuk mengidentifikasi masalah-masalah pokok modernisasi dan mencoba memberikan jalan keluarnya sosiolog misalkan ini menitik beratkan pada diferensiasi struktural sementara ekonomi ekonomi-ekonomi ini memberikan tekanan pada pentingnya investasi produktif sedangkan kalau kita lihat dari ahli-ahli politik ini memperlihatkan tentang kebutuhan penguatan kapasitas daripada sistem politik namun demikian di samping beragamnya gambaran dari tesis-tesis yang diuraikan dalam teori modernisasi dapat ditemukan dua perangkat daripada kesamaan pokok kesamaan asumsi dan metodologi yang digunakan ya sekalipun terkadang ini pada teoritisnya ini tidak menjelaskannya secara eksplisit satu perangkat asumsi teori modernisasi ini berasal dari konsep konsep dan metapura yang diturunkan dari teori evolusi saudara-saudara masih ingat menurut teori evolusi bahwa perubahan sosial itu pada dasarnya merupakan gerakan searah linier juga gerakan progresif dan perlahan-lahan yang mana itu berarti membawa masyarakat ini berubah dari tahapan primitif ke tahapan yang lebih maju dan nanti akan membuat berbagai masyarakat ini memiliki bentuk dan struktur yang serupa nah dibangun dengan premis yang seperti ini pada teori perspektif modernisasi secara implisit ini membangun kerangkat teori dengan ciri-ciri yang pertama adalah bahwa modernisasi ini merupakan proses bertahap sebagaimana kita lihat dalam teorinya Rostov misalkan kan membedakan berbagai fase pertumbuhan ekonomi yang hendak dilalui oleh setiap manusia dimana masyarakat yang semula dalam tatanan yang primitif dan sederhana ini menuju dan berakhir pada tatanan masyarakat yang maju dan komplek yang kedua teori modernisasi ini dapat dikatakan sebagai proses hemogenisasi dalam hal ini saudara-saudara dengan modernisasi ini akan dibentuk berbagai masyarakat dengan tendensi dan struktur yang serupa kalau lihat lebih misalkan salah seorang penganut teori modernisasi ini dengan tegas mengatakan bahwa sesuai dengan perkembangan waktu mereka dan kita ini akan semakin mirip antara satu sama lain karena model modernisasi ini menjanjikan bahwa semakin modern tahapan yang dilalui semakin serupa bentuk dan karakteristik daripada berbagai masyarakat yang terlibat dalam perubahan sosial yang ketiga modernisasi ini terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya yaitu sebagai proses eropanisasi atau ada yang menyebutkan amerikanisasi atau yang lebih dikenal dengan istilah modernisasi dengan barat nah ini terlihat misalkan pada sikap yang berpelebihan untuk memuji keberhasilan bahkan segala sesuatu yang meng-Eropa segala sesuatu yang meng-Amerika di dalam literatur teori modernisasi jadi negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat ini dilihat sebagai negara yang tak tertandingi dalam hal misalnya kesejahteraan ekonomi kestabilan politik dan oleh karena itu negara maju ini hendaknya dijadikan mentor bagi negara yang lebih belakangan dalam memulai modernisasinya dalam bentuk yang lebih konkret ya kebijaksanaan untuk melakukan industrialisasi dan model politik demokratis negara dunia ketiga ini sepenuhnya mencontoh daripada pengalaman negara maju tanpa mengindahkan perkembangan sejarah lokal daripada masing-masing negara dunia ketiga sedangkan yang keempat saudara-saudara bahwa modernisasi ini juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur nah proses modernisasi ini tidak bisa dihentikan ketika ia sudah memulai berjalan dengan kata lain bahwa ketika terjadi kontak antara negara dunia ketiga dengan negara barat negara dunia ketiga ini akan tidak mampu untuk menolak melakukan upaya modernisasi jadi garis besar arah dan prospek masa depan daripada negara dunia ketiga ini akan sama sekalipun kalau kita lihat dalam derap pertumbuhan dan perubahannya ini berbeda satu sama yang lainnya dalam hal ini modernisasi ini dilihat sebagai jawaban universal bahwa persoalan dunia ketiga ini tanpa memperhatikan daripada ciri-ciri tradisional dari negara dunia ketiga yang kelima saudara-saudara bahwa modernisasi ini merupakan perubahan yang progresif jadi sekalipun akibat samping maupun kurban modernisasi ini beraneka macam dan terkadang ini berada di luar batas-batas nilai kemanusiaan dan moral universal dalam jangka panjang modernisasi ini tidak hanya sekedar merupakan sesuatu yang pasti terjadi tapi modernisasi ini dilihat sebagai sesuatu yang diperlukan dan diinginkan misalkan dalam sistem politik modern kan memiliki kapasitas yang lebih besar dan lebih efisien seperti apa yang dikatakan kolemen dalam melaksakan fungsi-fungsi masyarakat dibandingkan dengan sistem daripada politik transisional yang terakhir modernisasi ini memerlukan waktu panjang dimana modernisasi ini dilihat sebagai proses evolusioner yaitu bukan pada perubahan revolusioner sehingga diperlukan waktu yang berbagai generasi bahkan berabad-abad untuk mencapai pada tahapan akhir dan hanya waktu dan sejarah yang dapat menyaksikan keseluruhan proses hasil maupun akibat langsung maupun efek sampingnya nah satu perangkat asumsi teori modernisasi ini kan dari pola pikir teori fungsionalisme teori fungsionalisme ini memberikan tekanan pada keterkaitan dan ketergantungan lembaga sosial jadi pentingnya variabel kebakuan dan pengukuran dalam sistem budaya dan adanya kapasitas keseimbangan dinamis stasionir dari perubahan sosial nah terpengaruh oleh teori ini ajaran modernisasi secara implisit ini juga mengandung berbagai asumsi jadi modernisasi ini merupakan proses sistematik nah dimana daripada modernisasi ini melibatkan perubahan pada hampir segala aspek tingkah laku sosial ya termasuk di dalamnya adalah industrialisasi urbanisasi diferensiasi sekularisasi sentralisasi dan sebagainya nah proses modernisasi ini terlihat seperti menggali satu lubang di satu tempat secara terus-menerus dan oleh karena ini wajah aspek-aspek modernisasi ini akan tampil secara mengelompok dan beraturan ketimbang secara terpisah-pisah modernisasi ini juga diartikan sebagai proses transformasi dalam rangka mencapai status modern struktur dan nilai-nilai tradisional secara total harus diganti dengan seperangkat struktur atau nilai-nilai modern untuk hal inilah teori modernisasi ini melihat bahwa modern dan tradisional ini sebagai dua konsep yang pada dasarnya asimetris bertentangan sehingga dalam hal ini teori modernisasi ini menguraikan secara rinci apa yang menjadi karakteristik masyarakat modern sementara ciri masyarakat tradisional ini terlupakan untuk dibahas nah baginya ini secara mudah segala yang tidak modern ini diartikan sebagai tradisional oleh karena itu dalam proses modernisasi apa yang dikatakan sebagai tradisional ini tidak memiliki peran berarti dan bahkan banyak hal yang tidak berguna sama sekali karena harus diganti sehingga modernisasi nanti melibatkan proses yang terus menerus karena modernisasi bersifat sistemik dan transformatif itu proses modernisasi ini melibatkan perubahan sosial yang terus menerus dalam sistem sosial sekali terjadi perubahan sosial pada aspek kehidupan ini nanti akan membawa terjadinya perubahan sosial pada aspek kehidupan yang lainnya karena adanya karakteristik imanensi jadi teori modernisasi lebih cenderung pada faktor dalam internal resus sebagai sumber daripada perubahan negara dari dunia ketika kalau saudara-saudara lihat kenyataan bahwa teori modernisasi ini mempunyai asumsi-asumsi sebagai warisan pola pikir daripada teori evolusi dan teori fungsionalisme dimana teori modernisasi ini juga memiliki kesamaan metode pengkajian dengan kedua paradigma tersebut yang pertama teori modernisasi ini cenderung untuk mengkaji persoalan negara dunia ketiga ini secara abstrak dan bertendensi mengambil kesimpulan kesimpulan umum untuk dijadikan pola atau model yang nanti akan dipakukan oleh karena itu saudara-saudara bahwa teori modernisasi ini cenderung untuk merumuskan tendensi-tendensi yang universal dan prospek klasiman yang tidak berlaku secara proses di dalam proses pembangunan negara dunia ketiga ini dengan sendirinya nanti tidak memperhatikan faktor yang khas yang unik dari sejarah masing-masing negara dunia ketiga selanjutnya saudara-saudara bahwa implikasi daripada kebijakan pembangunannya dengan mendasarkan diri pada perumusan kerangka teori dan metode pengkajian maka teori modernisasi ini mampu menurunkan beberapa implikasi kebijakan pembangunan yang perlu diikuti oleh negara dunia ketika dalam usaha memodernisasikan dirinya yaitu yang pertama teori modernisasi ini membantu memberikan secara implisit pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dengan masyarakat modern karena Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat ini disebut sebagai negara maju dan negara dunia ketiga ini dikatakan sebagai negara tradisional dan terbelakang maka negara dunia ketiga ini perlu melihat dan menjadikan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat ini sebagai model atau sebagai panutannya yang kedua saudara-saudara bahwa teori modernisasi ini memiliki ideologi sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga jika negara dunia ketiga tidak melakukan modernisasi mereka perlu menempuh arah yang telah dijalani oleh Amerika Serikat dan negara Eropa Barat oleh karenanya mereka tidaknya berjauh dari Pak Komunian menjauhi daripada Uni Soviet untuk mencapai tujuan itu maka teori modernisasi ini menyarankan agar negara dunia ketiga ini melakukan pembangunan ekonomi dan meninggalkan atau mengganti nilai-nilai tradisional dengan melembagakan demokrasi politik nah ketiga bahwa teori modernisasi ini mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing khususnya dari Amerika Serikat jika dan karena yang diperlukan negara dunia ketiga adalah kebutuhan investasi produktif misalnya maupun disitu pengenalan nilai-nilai modern maka Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya ini dapat membantu atau mengirim tenaga ahlinya mendorong pengusahaan untuk melakukan investasi di luar negeri dan memberikan bantuan kepada negara dunia ketiga ini yang bisa saya sampaikan hari ini saudara-saudara semoga bermanfaat bagi kita semua ada kurang lebihnya saya mohon maaf wablaumafiq ila notarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat anda semua terima kasih selamat menikmati